Halo semuanya, selamat datang di presentasi proyek Capstone 3 saya. Saya perkenalkan, nama saya Ahmadiyo Rashidirman. Dan dalam proyek ini, saya berfokus pada pengembangan modal prediktif untuk industri asuransi perjalanan. Pertama-tama, kita akan masuk ke dalam bisnis understanding atau konteks dari perusahaan ini. Nah, perusahaan ini adalah tentang travel insurance atau asuransi perjalanan. Nah, asuransi perjalanan ini adalah bentuk perlindungan yang berlaku selama kita beperkian, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. Beberapa negara seperti yang berada di Roe, Padan, Amerika mengharuskan wisatawan memiliki asuransi perjalanan. Nah, dalam konteks ini, perusahaan asuransi ingin mengetahui pemegang polis mana yang kemungkinan besar akan mengajukan klaim asuransi berdasarkan data historis mereka. Di sini saya kenapa menetapkan targetnya itu adalah klaim. Di sini untuk melihat apakah customer mana yang melakukan insurance claim, mensubmit insurance claim atau yang tidak melakukan submit insurance claim. Sebelum itu, kita akan memperkenalkan tentang problem statementnya apa, goalsnya juga apa, dan juga analitik approachnya. Nah, dalam problem statement ini, ini untuk memproses klaim asuransi memerlukan banyak sumber daya. Nah, oleh karena itu, perusahaan asuransi ingin meningkatkan efisiensi operasional dengan mengidentifikasikan pelanggan mana yang paling mungkin mengajukan klaim. Nah, dengan cara ini, mereka dapat mengalokasikan sumber daya dengan lebih efektif dan mengelola risiko dengan lebih baik. Selain itu, memahami faktor-faktor yang berkontribusi pada pengajuan klaim akan memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan produk dan layanan asuransi mereka secara lebih efektif. Di sini kita akan masuk ke goalsnya. Nah, tujuan utama dari proyek ini adalah untuk mengembangkan model prediktif yang dapat mengklasifikasikan apakah seorang pemegang polis kemungkinan akan mengajukan klaim asuransi. Nah, selain itu, perusahaan juga berusaha untuk memahami faktor-faktor utama yang memengaruhi keputusan pelanggan untuk mengajukan klaim. Nah, di sini saya juga memiliki analytic approach. Pendekatan analytics yang saya adopsi mencakup beberapa tahapan utama. Yang pertama itu adalah exploratory data analysis, feature engineering, model building, dan model evaluation. Pertama-tama kita akan masuk ke bagian data understanding atau pemahaman tentang data. Nah, data yang digunakan dalam analisis ini mencakup informasi seperti claim dan banyak lagi. Di sini target kita adalah claim. Maka kita akan memfokuskan data ini, exploratory kita terhadap claim. Nah, di sini memiliki banyak banget informasi tentang travel insurance ini. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa ada agency, agency type, distribution channel, produk name, gender, duration, destination, net sales, commission in value, umur, dan juga yang terakhir ada claim-nya. Yang pertama-tama, saya melihat adanya outlier. Outlier di bagian duration, net sales, commission in value, dan juga age. Jumlah outlier ini cukup lumayan banyak di bagian commission dan juga di bagian net sales dan duration. Maka sebab itu, untuk menghandle outlier di sini, saya melakukan drop atau menghilangkan data outlier yang ada di dataset ini. Setelah itu, kita masuk ke bagian data analysis. Nah, data analysis ini untuk melihat adanya hubungan apa tentang customer, mana yang melakukan claim atau tidak. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa claim status yang bagian online dan offline itu lebih banyak di bagian online. Tapi, orang yang tidak melakukan claim itu jauh lebih banyak. Karena pemasanan online itu seringkali tidak melakukan claim asuransi. Kita juga bisa melihat dari distribution dari travel agency-nya. Kita bisa lihat bahwa di sini ada dua tipe. Yang pertama itu ada airline dan travel agency. Travel agency itu bisa berupa mungkin sebuah perusahaan yang menyediakan travel-travel seperti yang group atau grup haji segala macamnya. Dan airlines ini mungkin saja banyak yang dilakukan seperti yang kita bisa lihat. Ada banyaknya online mungkin seperti aplikasi-aplikasi untuk penyedia aviation atau penerbangan traveling. Seperti traveloka, ticket.com, dan sebagainya. Nah, di bagian data analis ini kita bisa melihat bahwa ada dua macam. Di sini ada yang top 10 agency yang melakukan claim dan juga ada top 10 agency yang tidak melakukan claim. Di sini kita bisa lihat jumlah agency yang melakukan claim itu paling banyak ada di C2B. C2B ini adalah sebuah agensi yang melakukan claim paling banyak. Sedangkan kita bisa lihat bahwa di top 10 agency ini yang melakukan tidak claim itu ada di APX. Hampir ada di 24 ribu, hampir menyentuh 25 ribu. Sedangkan APX ini kita bisa lihat di bagian claim memiliki claim yang sangat sedikit. Sedangkan untuk yang C2B kurang lebih masih bisa mengisi atau masih memiliki nominal selisih yang tidak terlalu jauh. Nah, kita bisa lihat lagi di sini bahwa claim status yang buy online dan offline. Berarti perusahaan itu banyak, perusahaan maupun customer banyak melakukan transaksi insurance ini melalui online. Namun sayangnya masih banyak orang yang tidak melakukan claim atau tidak terlalu memerlukan insurance-nya namun membelinya. Nah, kita bisa lihat juga dari distribution-nya, dari product name-nya. Nah, kita bisa lihat bahwa insurance ini banyak pengguna atau travel agency itu memilih untuk melakukan pembelian insurance pada cancellation plan. Namun tidak melakukan claim-nya gitu. Nah, kita bisa lihat yang paling banyak itu claim adalah di bagian bronze plan. Sedangkan untuk yang tidak melakukan claim lebih banyak di bagian cancellation plan. Mungkin banyak orang ingin membelinya untuk mengantisipasikan bahwa adanya cancel dalam booking atau pembelian saat traveling-nya gitu. Nah, di sini kita juga bisa melihat bahwa ada top 10 destination by claim dan juga bottom by claim. Nah, kita bisa lihat bahwa Singapura ini memiliki jumlah claim yang paling banyak dari seluruh destination. Mungkin adanya banyak terjadi seperti kehilangan, kehilangan barang, atau mungkin ada banyaknya wisatawan yang ke arah Singapura dan mendapatkan mungkin cancellation atau mendapatkan problem saat traveling-nya gitu. Di sini juga ada claim distribution by travel duration. Nah, kita bisa lihat bahwa duration yang paling banyak untuk pembelian insurance ini ada di bagian di 1-2 bulan perjalanan. Jadi, ada orang yang pergi selama 1-2 bulan untuk membeli insurance-nya. Namun, untuk memperlakukan claim, untuk pembelian melakukan claim itu lebih banyak di atas 3 bulan. Mungkin adanya kendala saat lagi traveling di sana. Di sini juga ada yang claim distribution by age group. Nah, kita bisa lihat bahwa orang yang berumur 31-40 banyak membeli insurance ini. Namun, tidak melakukan claim. Sedangkan untuk yang claim sendiri juga telah didominasi dengan umur 31-40. Mungkin adanya kendala atau mungkin adanya komplain atau yang tidak disukai oleh customer tersebut. Nah, kita akan masuk ke data preprocessing. Yang pertama itu kita melihat di sini ada imbalance data. Di mana jumlah yang tidak melakukan claim itu jauh lebih besar dibandingkan yang melakukan claim. Setelah itu saya melakukan encoding. Untuk agency type distribution channel, saya menggunakan one-hot. Dan agency product name destination, saya menggunakan binary. Dan ordinal untuk age group dan duration group. Di sini, ini adalah pipelinenya. Ini adalah pipelinenya untuk pemberlakuan LGBT classifier nanti. Nah, model yang saya akan gunakan di sini itu ada bermacam-macam. Pertama itu ada logistic recreation, KNN, decision tree, random forest classifier, extreme gradient boosting atau SG boost, light gradient boosting atau light GBM. Nah, di sini ada model benchmarking comparison untuk melihat model mana yang paling optimal. Nah, di sini saya mendapatkan bahwa light GBM itu memiliki nilai ROC, AUC-nya paling bagus. Jadi, saya menggunakan light GBM untuk proses modeling ini. Setelah itu saya melakukan evaluation metric comparison menggunakan light GBM. Yang sebelah kanan ini adalah yang tidak menggunakan oversampling. Yang sebelah kiri ini dengan menggunakan oversampling. Kita bisa lihat bahwa adanya peningkatan pada recall dan juga precision-nya. Maka yang lebih bagus adalah di bagian oversampling. Setelah itu saya melakukan hyper... Karena yang paling bagus adalah light GBM, saya akan meneruskan hyperparameter turning-nya itu menggunakan light GBM. Dimana default hyperparameter LGBM itu adalah maxbin 255, 6lif 31, min data inlif 20, 6 iteration 100, dan learning rate 0,1. Sedangkan hasil dari hyperparameter tuning itu menunjukkan bahwa maxbin-nya itu adalah 300. Yang membuktikan bahwa ini lebih tinggi daripada default-nya. 6lif-nya itu normal, min data inlif-nya itu normal, 6 iteration-nya juga normal. Cuma learning rate-nya sedikit lebih tinggi. Maka lebih baik saat melakukan hyperparameter tuning lebih harus memperkecil atau memfokuskan pada maxbin dan juga learning rate-nya. Sedangkan untuk comparison ROC-AOC-nya ini, default LGBM-nya itu 0,823. Sedangkan setelah ditune, mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Yang mendapatkan nilai yang lebih bagus. Nah, setelah itu saya melakukan feature importance. Kita bisa lihat di sini bahwa remainder duration, net sales, dan age, dan juga commission ini sangatlah penting. Nah, ini adalah model limitation yang saya dapatkan dari data setup ini. Yang pertama itu adalah imbalance data yang kita bisa lihat tadi dari claim dan not claim. Overfitting, dependence on feature quality, dan juga potential for bias. Seperti saya melakukan data cleaning di mana saya menghapus kolom gender yang memiliki kurang lebih 71% missing value. Di mana jika saya melakukan filna atau mengisinya dengan mode, itu akan memberikan bias kepada salah satu pihak. Nah, conclusion-nya itu adalah analisis ini menggembangkan model prediktif yang mengidentifikasikan pemegang polis yang kemungkinan besar akan mengajukan claim asuransi. Nah, model ini memberikan manfaat bisnis yang signifikan dengan memungkinkan perusahaan untuk mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien kepada pelanggan yang dianggap berisiko tinggi. Nah, perusahaan dapat menyesuaikan juga produk dan layanan asuransi mereka untuk mengurangi resiko dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, hasil dari model ini juga dapat digunakan untuk mengoptimalkan penetapan harga premi, sehingga menciptakan keseimbangan antara resiko dan profitabilitas. Rekomendasi dari saya itu adalah untuk mengatasi ketidakseimbangan data, lebih lagi untuk mendapatkan mungkin dengan cara teknik oversampling seperti smooth atau add-on scene, itu untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal, tingkatkan juga feature engineering-nya agar mendapatkan yang lebih baik dan analisi yang lebih mendalam. Juga, namanya, terapkan strategi untuk mendapatkan mitigasi bias biar datanya ini tidak bias terhadap satu pihak. Nah, integrasi lagi dengan bisnis atau mungkin komunikasikan dengan bisnis travel insurance ini untuk analisanya lebih detail, meningkatkan strategi pemasaran dan juga layanan pelanggan untuk kepuasan pelanggan, dan juga optimalisasi penetapan harga yang mungkin lebih bisa dicocokkan dengan customer-customer. Sekian dari saya untuk Capstone 3 Travel Insurance. Terima kasih.